Oke pecinta kaktus hari ini atau sekulen hari ini saya akan mencoba memperbanyak sekulen dari tunas ya ini bisa kita potong langsung ini dengan pisau sederhana sebenarnya orang bilang babat sebenarnya 5 perbanyak teman-teman kalau punya sekulen nih perbanyakannya seperti ini sebenarnya kita pernah upload video tentang sekulen tapi saya coba lagi ini tanpa sama sekulen ini sebenarnya dulunya ada dipotong tunasnya jadi untuk mempercepat anak keluar itu tunasnya dipotong seperti pernah di video dulu saya pernah upload jadi tunasnya dipotong dan akan menjadi rimbun seperti ini nah yang punya sekulen jangan takut pokoknya yang penting pada saat setelah memotong jangan kena air dikeringkanlah sekitar seminggu atau tiga hari 4 sampai seminggu ya jangan kena air sudah kering baru boleh kena air ini kan nanti akan keluar lagi anak-anaknya nih dari sini ini dari daun juga bisa tumbuh sebenarnya Oke spesial ya ini hanya untuk memotong memotong hari ini jadi ini untuk pembibitan yang punya jenis seperti ini begini cara untuk pengembang biakannya atau membudidayakannya perbanyaknya dipotong saja ini belum keluar akar sebenarnya ini bukan salah satu jenis jenis kayak tasbih-tasbik itu tuh sekolahnya nih nah ini nih nah ini kalau nantinya ini akan apa akan kebawahnya kita akan lihat ya bagaimana cara cara ininya ya cara pengambilan bibit jadi kita tinggal ambil aja tuh kan jangan begini aja buat kawan-kawan kita pemilihan untuk penanaman ya kita coba ini media yang apa namanya kita akan santai ya ini media yang sudah kita campur antara pasir terus yang namanya pupuk kandang terus yang namanya arang skam kemarin kan agak dipercepat tuh di video pertama kita santai aja nih seperti ini ini yang tadi kita setek kita langsung ditanam ya bisa aja langsung yang penting tidak kena air tidak disiram dulu maksudnya oke oke seperti ini ada di di bawah greenhouse ya ini sudah cukup dulu ya kita akan penyimpanan kita sengaja jadi kita naikin di atas cuman ini penyimpanannya tempat yang terduh ya ada di atasnya juga nah seperti ini aja yang kedua jadi tetap nah seperti ini oke ya baiklah ya teman-teman mungkin mungkin paham ya dengan pembahasan sekulen saya kira cukup paham kalau mungkin tidak paham boleh deh di kolom nanti di bawah boleh mengajukan kita sharing aja disini untuk pencinta sekulen dan terima kasih sudah menonton video kita karena ini kita akan berbagi pengalaman saja yang menyukai dengan kegiatan-kegiatan dengan yang namanya tanaman mari kita bareng-bareng sharing di channel ini oke terima kasih selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton